Kemudian terlihat ya disini Dian pun menemui Delina di sebuah kafe Kemudian Dian pun mau semuanya langsung pada permasalahannya Ada apa sebenarnya Delina mengajaknya bertemu Dan ternyata oh ternyata Delina meminta Dian datang ke kafe ini Hanya untuk meminta supaya Dian melepaskan Dias Dan mendengar hal itu tentu saja Dian itu kaget banget ya Benar-benar disini Dian itu udah salah tangkah Harusnya dia itu gak datang kesini Dan memang kasian banget ya Delina dengan wajah tertunduk Dia meminta Dian melepaskan Dias untuk Dino Ya pastinya sekarang ini benar-benar Delina udah menurunkan harga dirinya sejauh-jauhnya untuk Dian Dan mendengar apa yang diminta oleh Delina itu Dian pun langsung merasa gak nyaman Dia pun langsung berdiri dan mau pergi Tetapi Delina berusaha untuk menghalangi Dian pergi Dan ternyata oh ternyata Delina itu malah menawarkan sesuatu untuk Dian Pokoknya Dian mau melepaskan Dias Semoga Delina akan memberikan sesuatu untuknya Dan tentu saja Dian pun bertanya-tanya Sebenarnya apa sih yang mau dikasih Delina kepadanya Dan ternyata oh ternyata Sekarang ini Delina memberikan cek kosong kepada Dian Supaya Dian menulis sendiri nominal berapa yang diinginkan oleh Dian Supaya Dian mau melepaskan Dias Dan yang terpenting bagi Delina adalah Dian mau melepaskan Dias Berapapun Delina akan turutin Ya tentu saja Dian pun kaget ya dengan apa yang dibilang Delina Tetapi nampaknya ada yang aneh nih Dian itu tersenyum dan dia pun berkata Berapapun yang Dian mau bakal dikasih Serius ya begitulah ya Dan ternyata Delina mengiakan Yang penting Dias dilepaskan Dan benar-benar luar biasa ya Sebenarnya Delina ini baik banget ya Dia rela berkorban untuk anaknya Sampai dia tuh seperti ini Wah 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 Dan ketika Dian memegang cek kosong itu Delina terus berusaha meyakinkan Kalau Dian gak akan menyesal Dan pada akhirnya dengan senyum manis Dian pun menuliskan di cek kosong Yang diberikan oleh Delina kepadanya Ya pokoknya Dian itu puas banget ya Sepertinya Tetapi ketika cek kosong itu Sudah ditulis sama Dian Kemudian dikembalikan ke Delina Delina kaget banget Ternyata cek kosongnya itu Cuman ada coretan gitu doang Tapi gak ditulis nominalnya Dan tentu saja Delina bingung ya Maksudnya apa Kenapa hanya coretan seperti ini Kemudian akhirnya Dian pun menjelaskan Kalau dia gak akan pernah melepaskan Tias Dia sangat mencintai Tias Dan Tias itu gak ternilai harganya Dan bener-bener ya disini Delina itu Memohon-mohon Sampai dia tuh berlutut-lutut Pokoknya dia tuh pengen banget Supaya Dian itu mau melepas Tias Untuk Cino Dan ketika Delina itu Memohon-mohon Ternyata Farhad lewat Dan akhirnya ketahuannya Sama Farhad terus ribut-ribut gitu Hingga akhirnya Dian pun pergi Jadi begitulah ya Akhirnya Farhad pun marahin Delina Karena Delina udah merendahkan dirinya Udah merendahkan diri Di hadapan Dian Wah gara-gara Cino ya semuanya Tetapi bersyukur banget ya Ternyata Dian gak mau Berapapun nominalnya Lu padahal Nah tentunya pasti makin penasarankan Dengan kelanjutan naik keranjang Pada hari ini Hari apa nih Hari Jumat tanggal 22 November 2024 Jumat tanggal 22 amigos Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih.